Pemirsa di sejumlah daerah ternyata hanya muncul satu pasangan bakal calon kepala daerah atau calon tunggal. KPU memberi tambahan waktu selama tiga hari untuk memberikan kesempatan calon lain yang mendaftar. Kondisi ini rentan munculnya bakal calon boneka yang direkayasa agar pil keadaan di daerah tersebut tidak ditunda. Dari 269 daerah yang akan melaksanakan pil keadaan serentak 9 Desember mendatang, ada 14 daerah yang hingga kini hanya ada satu pasangan bakal calon kepala daerah yang mendaftar. Padahal hari ini adalah hari terakhir pendaftaran. Kondisi ini rentan memunculkan calon boneka atau calon kepala daerah yang direkayasa hanya untuk mencegah penundaan pil keadaan. Dalam revisi PKPU yang mengatur soal calon tunggal disebutkan, apabila dalam satu daerah hanya ada satu pasangan yang memenuhi syarat hingga akhir waktu pendaftaran, maka KPU akan memperpanjang masa pendaftaran hingga tiga hari. Jika setelah perpanjangan tidak muncul calon yang lain, maka terpaksa pil keadaan di daerah tersebut ditunda hingga periode pil keada serentak gelombang berikutnya pada 2017. Dalam hal ini, KPU dalam posisi menunggu. Jadi KPU dalam posisi menunggu pasangan calon-pasangan calon berasal dari partai, gabungan partai ataupun perorangan. Kita menunggu bahwa belum seluruhnya mendaftar, bisa jadi hari ini adalah hari terakhir dan bisa jadi hari ini adalah hal puncak dari proses pendaftaran yang ada, kita tunggu. Nah, mekanisme kendala saya pikir itu menjadi ranah dari partai politik pengusung dalam hal melakukan cross recruitment penjaringan pasangan calonnya. Sementara pengamat politik Universitas Erlangga Surabaya menyayangkan aturan PKPU terkait penyikapan pada kondisi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Aturan ini makin menyuburkan pragmatisme sempit dan merugikan demokrasi itu sendiri. Komplikasinya menjadi lebih rumit, implikasi nyata dari peraturan KPU yang semacam ini, yang kalau cuma ada pasangan calon, satu pasangan calon, lalu kemungkinan menunda pilkada sampai dengan 2017 itu, yang terjadi kemudian adalah proses pragmatisme sempit untuk menegosiasikan raihan material yang lebih tinggi. Itu menjadi semakin luar biasa besarnya, karena kemudian kekuatan-kuatan koalisi partai yang mencoba untuk menghambat kemungkinan incumbent yang dianggap terlalu kuat itu untuk bisa berkontestasi kembali, itu biayanya sangat besar. Jadi janganlah kita membuat aturan yang itu memfasilitasi pragmatisme sempit menjadi lebih marah dan menjadi lebih besar. Salah satu daerah yang baru memiliki calon tunggal adalah Surabaya, yang saat ini hanya pasangan Triris Maharini dan Wisnu Saktibwana yang mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah. PDI Perjuangan yang mengusung pasangan ini pun telah melayangkan gugatan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi karena menganggap peraturan KPU terkait calon tunggal. Melanggar konstitusi itu sendiri. Tim Liputan, MitroTV Pemirsa hari ini tanggal 28 merupakan batas waktu pendaftaran para calon kandidat pemimpin daerah dalam pilkada serentak. Sejumlah daerah dikhawatirkan hanya akan memiliki calon tunggal yang berpotensi mengagalkan keikut sertaannya dalam pilkada serentak di 9 Desember mendatang. Apa upaya pemerintah dan juga KPU serta parpol yang jelas berkepentingan dalam menjaga tetap terselenggaranya pilkada serentak ini? Lalu bagaimana pula nasib daerah yang hanya memiliki calon tunggal? Langsung akan kita bahas dalam dialog di primetime-nya sudah ada narasumber bersama saya di studio Metro TV yaitu sudah ada politisi PDIP Mas Arya Bimas. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam. Dan kemudian ada pengamat politik Prof Karim Suryani. Selamat malam Prof. Selamat malam. Di luar studio bergabung bersama kita ada komisioner KPU Bang Ferry Kurnia. Selamat malam Bang Ferry. Selamat malam Mbak Ferry. Pertanyaan pertama tentu ke KPU Bang Ferry bahwa ada 15 daerah kurang lebih yang memiliki calon tunggal. Tadi Surabaya ternyata sudah di confirm, sudah mendapat konfirmasi bahwa akan diperpanjang. Daerah-daerah mana saja yang sepertinya akan diperpanjang masa waktu pendaftaran ini mengingat hanya memiliki calon tunggal di daerahnya? Ya, ada beberapa daerah yang kita juga sekarang sedang melakukan proses rekap. Seperti tadi ada di Jawa Timur itu selain Surabaya juga ada 2 daerah lagi, Pacitan. Terus di Sulawesi Utara ada 2 daerah. Di NTT ada 1 daerah. Di Sumatera Utara ada 1 daerah. Di Jawa Barat ada 1 daerah. Nah ini belum seluruhnya kita rekap karena informasi masih ada di daerah. Nah tentunya teman-teman di daerah sudah melakukan upaya-upaya antisipasi terkait dengan kegiatan proses pendaftaran pasangan calon yang memang ada. Dan kita juga sudah mengirimkan surat edaran 403 terkait bagaimana mekanisme ketika terjadi kurang dari 2 pasangan calon atau memang tidak ada yang mendaftar pada masa pendaftaran tanggal 26 sampai 28 Juli ini. Sejauh ini bagaimana antisipasi yang dimiliki oleh KPU di juga teman-teman di daerah supaya sampai belum nih pukul 00 nanti masih ditunggu terus siapa yang mendaftar? Sejauh ini apa antisipasinya? Ya proses pendaftaran sudah ditutup pada jam 16 waktu setempat. Nah terkait apabila misalnya ada yang kurang dari 2 pasangan calon atau tidak ada yang mendaftar pada rentang 26-28 ini kami menyiapkan waktu pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Juli ini adalah masa jeda atau masa sosialisasi kami kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk melakukan proses pendaftaran. Nah kesempatan pendaftaran yang akan dilakukan itu pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015. Jadi ada 3 hari kesempatan pendaftaran berikutnya atau kesempatan pendaftaran perpanjangan yang dilakukan. Nah sekarang semua daerah sudah melakukan upaya-upaya ke arah sana membuat berita acara dan membuat keputusan terkait dengan perpanjangan waktu yang ada. Oke, kalau misalnya ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman di daerah apa sebenarnya latar belakang daerah-daerah ini hanya memiliki calon tunggal atau satu pasangan saja? Mbak Afi, posisi KPU adalah posisi menerima proses pendaftaran pasangan calon. Jadi kami tidak dalam konteks memahami, mengetahui siapa-siapa saja yang akan berkontestasi dalam pilkada ini. Walaupun tentunya kami juga mengontak, menghubungi, penghubung di seluruh partai politik yang ada di daerah itu sendiri. Nah bagaimana mereka mendaftar ataupun tidak mendaftar itu kan menjadi kewenangan dari partai politik yang melakukan. Jadi posisi kami, kami membuat mekanisme, membuat aturan yang ada sesuai dengan PKPU 9, PKPU 12 yang ada terkait juga dengan edaran-edaran. Nah tentunya ke depannya itu menjadi kewenangan dari partai bagaimana untuk mengusung pasangan calon dan yang diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik. Oke, baik Mbak Ferry, terima kasih. Kalau saya ke parpol, tadi juga sangat dikritisi soal perannya parpol, melakukan kaderisasi, melahirkan calon-calon pemimpin seperti itu. Dari PDIP sendiri bagaimana melihat fenomena calon tunggal ini? Kalau kita lihat nih Mas Arya, kurang lebihnya alasannya karena salah satu calon terlalu kuat. Hingga parpol takut atau calon pasangan yang lain takut. Kemudian ada juga parpol mendukung saja calon yang kuat, alias parpol agak susah lah. Kemudian ada juga yang mengatakan sengaja dikondisikan supaya mahar bisa keluar untuk calon boneka. Atau sengaja dikondisikan agar pilkadanya ditunda saja di 2017. Kalau Anda melihat fenomena calon tunggal ini seperti apa? Ya, sikap dari Ketua Umum dan PDI Perjuangan seperti saya tadi baru saja dapatkan dari Sekjen bahwa PDI Perjuangan menyiapkan kandidat untuk 269 pilkada yang diselenggarakan pada tahun ini. Dan kita PDI Perjuangan berharap bahwa untuk pilkada tahun ini kita laksanakan secara konsekuen untuk kita sukseskan. Jadi hal yang terlalu orientasi politik praktis, sangat pragmatis, hanya orientasi menang dan kalah itu memang tidak disalahkan. Kita sebagai partai politik mempunyai orientasi untuk kemenangan berkada. Tapi hanya target orientasi kemenangan tanpa mengedepankan yang lebih substansi. Karena partai politik tugasnya salah satu adalah pendidikan politik. Dan kita sepakat bahwa reformasi 98 proses pemilihan itu dua pilar yaitu partai politik dan KPU. Kalau sekarang aturan yang kita buat ini ternyata menggroundit hal yang substansi. Maksudnya begini, tujuan kita kan mencari kepala daerah. Caranya kita pakai pemilihan. Langsung. Jangan sampai yang prosedural itu mengalahkan yang substantif. Jangan sampai calon tunggal akhirnya daerah tidak mendapatkan kepala daerah. Di PLT kan dua tahun. PLT kan kemenangannya lain. Mengenantarkan rakyat dua tahun. Nah ini yang tentunya PD Perjuangan sangat komit. Bagaimana di seluruh daerah kita tetap terlibat secara aktif. Walaupun dalam posisi kita tidak harus menang. Tapi bagaimana sukses belkada ini harus terlaksana. Tadi disebutkan dipacitan. Dipacitan kita terlibat. Hanya kebetulan kawan kita meninggalkan. Tapi saya yakin tadi sekjen... Kawan ini akan kembali lagi atau bagaimana? Tadi sekjen mengatakan dipacitan pun kita akan tetap ikut. Walaupun kalkulasi politik. Kalkulasi politik sangat dimungkinkan kita tidak akan tampil sebagai pemenang. Tapi sebagai konsekuensi perwujudan kita komit terhadap komitmen berdemokrasi. Bahwa kita tugasnya adalah bagaimana PLKD ini sebagai schooling politik pendidikan rakyat. Untuk memilih pemimpin yang terbaik. Bukan caranya kemudian akal-akalan mensabot supaya kandidat yang terkuat ini di-PLT-kan dulu. Setelah dua tahun mereka tidak punya legalitas lagi. Kemudian kita lawan. Nah yang cara-cara semacam ini terlalu berakibat pada bagaimana kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Yang kedua terhadap partai politik. Oke baik saya minta pendapat dari Prof Karim usah jeda berikut ini. Prof lagi kemudian kita mencoba mengkalkulasi untung ruginya soal calon tunggal ini bagi pasangan, bagi pasangan calon, bagi daerah dan juga terutama bagi parpol. Kita lanjutkan selanjutnya tetap bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.